Proyek renovasi terminal Rawasari Kota Jambi jadi terminal modern dengan dua lantai, Senin Siang juga disidak tim PPS Kejati Jambi. Dalam kesempatan tersebut, tim PPS Kejati memastikan pengerjaan sesuai standar yang ditentukan. Tim PPS Kejati juga meninjau proyek pengerjaan renovasi terminal Rawasari yang berada di Kecamatan Pasar Kota Jambi Senin Siang. Sidak ini merupakan langkah antisipasi dan memastikan pengerjaan proyek sudah sesuai standar dan sejalan dengan yang ditetapkan pada RAB. Tim PPS Kejati memeriksa pekerjaan pembangunan renovasi setiap sudut terminal, termasuk pemasangan ubin di setiap lantai. Pihak pelaksana pengerjaan diminta melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar dan fungsi guna upaya perawatan terminal Rawasari serta keselamatan bagi pengunjung. Diharapkan renovasi terminal Rawasari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Renovasi terminal tersebut tidak terlalu dikhawatirkan lantaran waktu pengerjaan yang masih lama. Bahwa aplikasi pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan perencanaan. Dan kita menyarankan supaya lantai yang dibuat oleh kontraktor pelaksanaan harus disesuaikan dengan fungsinya. Apabila di outdoor, kita inginkan lantai yang dipasang adalah berupa batu alam. Sedangkan yang di dalam boleh lakukan. Dari pantauan pihaknya, pembangunan sudah mencapai lebih 40 persen. Diketahui renovasi terminal Rawasari kota Jambi akan menjadi terminal modern dengan dua lantai. Yang mana akan dilengkapi dengan food cart serta ruang hijau. Lantai bawah untuk angkot dan lantai atas untuk food cart.